Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai students, how are you today? I hope you always be happy and healthy Today we are going to learn how to make a simple survey Hari ini kita akan belajar membuat survei sederhana Tentang mata pelajaran yang disukai oleh teman-teman kita satu kelas Langkah-langkah yang kita lakukan untuk membuat survei sederhana ini Tentang mata pelajaran yang disukai teman Di antaranya yang pertama adalah Bertanya kepada teman kita tentang pelajaran favorit Kemudian kita akan belajar membuat tabel Dan yang terakhir kita akan belajar membuat diagram batang atau bar chart Nah anak-anak penasaran bukan bagaimana melakukan itu semua? Let's check it out Oke, untuk melakukan survei sederhana tentang pelajaran favorit teman Langkah yang pertama yaitu bertanya kepada teman tentang pelajaran favorit mereka Perhatikan contoh Percakapan antara Doni dan Ica Assalamualaikum Ica Waalaikumsalam Doni What is your favorite subject? My favorite subject is IT Percakapan ini bisa dilakukan secara langsung bertatap muka Namun juga bisa lewat pesan singkat Karena sekarang masih masa pandemi Maka lebih amannya kita bertanya kepada teman kita By whatsapp saja ya Ini adalah contoh screenshot percakapan antara Doni dan Ica Ini tampilan HP Doni Jadi terlihat di situ kontak Ica Doni bertanya tentang pelajaran favorit Ica Dan Ica menjawab pelajaran favoritnya adalah IT Itu adalah contoh sederhana Misalkan kalian tutup dengan thank you Wassalamualaikum Boleh silakan Oke langkah selanjutnya kalian membuat tabel berdasarkan data yang sudah kamu kumpulkan Tentang pelajaran yang mereka sukai Jadi ini adalah contoh tabel yang dikerjakan sama Doni Dia sudah bertanya kepada 10 teman 1 kelas Jumlah siswa yang menyukai pelajaran bahasa Inggris adalah totalnya ada 3 Yaitu Billy, Fahri, dan Dina Begitupun seterusnya bisa dilihat sendiri ya berdasarkan tabel Untuk langkah yang terakhir adalah kita membuat diagram batang Atau bar chart Kenapa dinamakan diagram batang? Karena bentuknya seperti batang Sisi sebelah kiri merupakan nama-nama pelajaran yang disukai Kemudian sisi yang paling bawah merupakan keterangan jumlah total teman yang menyukai pelajaran tersebut Sambil melihat tabel yang kecil di pojok kanan atas ya Misalkan kamu lihat bagian pelajaran IT Karena yang menyukai hanya satu orang Maka panjang diagram batangnya harus sampai pada lurus di angka 1 Yang harus kalian perhatikan ketika membuat diagram batang Adalah jarak antara nomor 1 dengan yang lainnya harus sesuai Jadi harus sama Misalkan jarak antara 0 ke 1 Itu harus sama dengan jarak antara angka 1 ke 2 dan seterusnya Ini adalah contoh lain dari diagram batang Di sini kamu lihat diagram batangnya berbentuk pensil yang cantik-cantik ya warnanya ya Warna-warni Boleh anak-anak diagram batang boleh berupa seperti ini Perhatikan diagram tersebut Coba kamu cari mana pelajaran yang banyak disukai oleh teman-teman dalam satu kelas Ya bisa kalian lihat diagram batang yang paling panjang adalah pelajaran bahasa Inggris dan PI atau pelajaran olahraga Yaitu sebanyak masing-masing 4 anak yang menyukai Pelajaran yang paling sedikit disukai anak-anak adalah pelajaran maths atau matematika Karena hanya satu anak saja yang menyukai Oke, that's all the material for today Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!